Halo balik lagi di komputer update di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara untuk menginstal Android TV di laptop ataupun PC bagi temen-temen yang ingin tahu caranya simak video ini sampai akhir ya Nah di sini sudah saya siapkan ya 3 bahannya yang pertama kita lakukan kita harus partisi harddisk dulu ya kalau kasihkan sekitar 10giga untuk si Android TV ya kita pilih manage klik kanan di diskisi klik manage pilih disk manajemen tadi sini kita potong aja partisi C kita ambil sekitar 10giga ya 10giga atau 20giga nah di sini kita kita ketik aja sini 10 ya 2000 ini partisi yang kita gunakan ya ini sistemnya oke kita langsung potong nah setelah itu kita klik kanan new sample volume kita enter-enter aja terus ya enter disini kita namain Android Android TV ya langsung di next finish setelah partisi sudah terbuat kita langsung ke bahan yang tadi ya kita ekstrak Android TV klik kanan ekstrak file kita taruh di Android TV ya yang 10giga ini kita langsung oke aja kita tunggu sampai proses ekstrak selesai nah setelah selesai kita masuk ke folder data kita klik kanan kita ekstrak here ya nah setelah sudah ter ekstrak kita buka folder data disini kebetulan kan kita partisinya cuma 10 ya tadi ngebikin partisinya jadi kita pilih yang 8giga aja ya kita klik kanan ekstrak file lalu kita taruh di Android TV ya disini ini lalu klik oke setelah selesai kita ekstrak kita balik ke folder bahan tadi disini ada group to win kita klik kanan kita pilih ekstrak here ya nah setelah itu kita jalanin yaitu install kita run as kita yes lagi kita tunggu sampai proses download selesai nah setelah selesai terdownload kita langsung aja buka confirm and continue install ya kita pilih close nah disini sudah terbuka ya group to win nya kita langsung aja pilih menu disini kita pilih add new entry ya nah disini type nya kita pilih yang Android disini ini ini kita namain aja ya Android laptop ya nanti ini yang bakal kita pilih di pas booting ya disini kita menu slotnya kita pilih satu aja ya tapi ada satu disini kernelnya kita pilih kita masuk ke Android TV lalu kita pilih kernel disini ada sekitar lima kernel ya disini tinggal kita pilih aja sesuai keinginan ya misalkan kita pilih kernel yang 5.10 ya sini kalau misalkan teman-teman ada yang nggak bisa misalkan kernel ini nggak bisa kalian bisa mencoba kernel yang lainnya disini kita jajal kernel yang 5.10 ya kita langsung open aja lalu disini kita klik apply lalu klik ok ya nah disini kita pilih apply nah disini kita klik dua kali disini kita klik lagi disini kita pilih yang no wallpaper ya klik lalu klik ok lalu kita klik ok lalu kita ok lagi kita close nah disini sudah jadi ya Android TV nya kita langsung restart aja nanti ada pilihan kita tinggal pilih yang Android TV ini ya nah setelah kita restart nanti bakal muncul menu boot ya disini kita pilih yang Android laptop yang tadi nama kita bikin kita tunggu wajah sampai proses selesai nanti langsung ngebooting ya langsung ke masuk partisi Android TV nya nah ini deh ya Nexus ini logo Android TV nya ya yang tadi kita buat untuk temen-temen yang belum login biasanya di awal kita harus mengasukin yang namanya akun Gmail ya baru kita bisa mengakses Google Play Store ya disini banyak sekali ya fitur-fitur di Android TV disini ada Netflix ada YouTube ada banyak sekali ya macam sini fitur-fitur yang ada di Android TV jadi begitu ya cara untuk membuat laptop menjadi Android TV ya untuk temen-temen yang belum like dan follow kalian bisa mengikuti channel ini untuk mengikuti perkembangan tentang dunia komputer ya semoga video ini bermanfaat terima kasih selamat menikmati